Intro Assalamualaikum, Halo Movie Girls Apa kabar semuanya? Saya sehat kan? Di video kali ini, Asni akan merangkum film berlatar ala-ala kerajaan Inggris nih, yaitu The Duchess tahun 2008 Film ini merupakan film biografi tentang seorang wanita bangsawan bernama Georgina Cavendish Ia merupakan perempuan aristokrat yang terkenal, cantik, cerdas dan merupakan sosialita yang fashionable Tapi, ia harus menderita menjalani rumah tangga yang menyakitkan di bawah kekuasaan suaminya, William Cavendish Oh iya, bagi kalian yang belum tahu, Duke dan Duchess itu artinya apa sih? Jadi, Duke adalah gelar kebangsawanan Eropa yang kedudukannya di bawah raja Sedangkan Duchess itu gelar untuk istrinya Nah, kalau di Indonesia, sama kayak gelar Adipati lah yang memimpin provinsi gitu Oke, penasaran gimana ceritanya? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya Berlatar di Inggris tahun 1774, Georgina yang masih 17 tahun sedang menikmati masa mudanya Sampai datang sebuah keputusan yang merubah hidupnya William Cavendish, Duke of Devonshire yang kelima yang memerintah London Datang menemui ibu Georgina, Lady Spencer Ia mengajukan lamaran untuk menikahi Georgina agar mendapatkan seorang putra sebagai pewaris Adalah suatu kehormatan bagi Lady Spencer untuk menerima tawaran tersebut Ia mengumumkan pada putrinya Dan kabar lamaran itu adalah awal perjalanan pernikahan Georgina Upacara pernikahan pun digelar Georgina akhirnya resmi menikah dengan pria yang 9 tahun lebih tua darinya Dan kini ia bergelar The Duchess of Devonshire Waktu berselang, George belum juga dikaruniai keturunan Ia curhat pada ibunya mengenai sikap suaminya yang dingin dan hanya mementingkan anjingnya Pada sebuah perjamuan, Georgina mulai memperlihatkan kepiawayannya dalam berpolitik Namun William tidak terlihat terasuka Suatu hari, Georgina cukup dikejutkan William membawa seorang gadis bernama Charlotte untuk tinggal bersama mereka Yang merupakan anak hasil selingkuhannya bersama wanita lain Padahal saat itu Georgina tengah hamil Walaupun begitu, dengan sabar ia mulai menganggap gadis itu sebagai anaknya Tiba lah hari ketika George akan melahirkan William sangat menginginkan seorang putra Namun sayangnya, anak pertamanya lahir perempuan Lady Spencer datang Mengingatkan bahwa putrinya suatu saat pasti akan mewariskan seorang putra Tetapi William sudah terlanjur kesal dengan jenjenji pemertuanya itu Enam tahun kemudian, terlihat George telah melahirkan anak perempuan lagi Sehingga kini ia memiliki tiga gadis kecil Ia dan keluarganya berlibur ke kota Bat Perlu diketahui, Georgina adalah desainer busana terkenal Di sana ia disambut meriah oleh pencinta fashion-fashionnya Saat pesta dansa, William berkenalan dengan perempuan bernama Bess Foster Hmm, mulai nih mata keranjang George yang curiga menemui perempuan tersebut Tidak disangka, mereka justru terlihat akrab dan menjadi teman dekat Di sebuah taman, George dan Bess kembali bertemu Bess memberitahu bahwa ia memiliki tiga anak laki-laki Yang membuat George semakin minder Ia juga bercerita bahwa ia sebenarnya pernah hamil anak laki-laki selama dua kali Namun, dua-duanya mengalami keguguran Kemudian Bess juga menceritakan kegagalan pernikahan Dengan suaminya yang menyebabkan ia harus berpisah dengan anaknya Dan tidak mempunyai tempat tinggal George yang merasa ibah Akhirnya meminta izin pada William Agar Bess bisa tinggal di istana mereka Saat mengunjungi pertunjukan sandiwara George kembali bertemu dengan teman lamanya Charles Gray Yang sudah menjadi anggota parlemen Mereka mengobrol Dan itu adalah awal cinta mereka bersemi kembali Bess memberitahu pada George Sepertinya Gray mencintainya George yang masih tidak percaya Diingatkan oleh Bess Bahwa sebuah hubungan tidak hanya menulis soal keturunan Yang membuat George sadar Ia butuh seorang lelaki yang mengesahinya Tidak seperti suaminya yang apatis dan cuek Akhirnya, George mulai tertarik pada Gray Ia membantu dan mendukung Gray dalam kampanye pemilu Gray juga akhirnya menyatakan perasaannya langsung Pada George yang membuat hatinya berbunga-bunga saat itu Namun tiba-tiba, hatinya dihancurkan Ketika ia melewati kamar Bess Dan terdengar Bess sedang bersama suaminya Melakukan hubungan Aduh, lagi ngapain ya? Emang ya, pelakor nggak bisa diberantas di dunia ini? Alhasil, George marah besar Ia tidak terima William selingkuh dengan sahabatnya sendiri Ya iyalah ya Bayangkan, George sebenarnya selalu membiarkan William selingkuh dengan siapapun Ia juga menganggap Charlotte sebagai anaknya sendiri Tapi William malah tidak pernah menghargai perasaan istrinya itu Bahkan ketika George memerintah William untuk mengusir Bess William tetap tidak mau Duh, ini mah lebih durhaka ya dari suami-suami yang ada di Indosiar Oke lanjut Georgina pulang ke rumah ibunya Di sana, ibunya menyarankan agar George kembali saja dan mulai memperbaiki diri Menjadi istri yang baik dan segeralah melahirkan seorang putra George dengan berat hati akhirnya kembali ke istana Bess datang Meminta maaf dan menjelaskan Ia melakukan semua itu demi bisa bertemu dengan anak-anaknya Karena William mempunyai jabatan dan kekuasaan Namun George masih belum rela Datanglah ketiga anak Bess ke istana Dan untuk pertama kalinya William terlihat sangat senang bermain dengan anak-anak Meskipun itu bukan anaknya George semakin sakit hati Kemudian ia menemui Gray Mencurahkan semua kekesalahan dan perasaan yang ia pendam Lalu terjadilah perdebatan ketika George membuat kesepakatan Ia akan merestui hubungan Bess dan William Jika William juga merestui hubungan dirinya dengan Gray Kali ini William yang tidak terima Ia merasa direndahkan sebagai suami Saking marahnya Ia berlaku marital rap pada George Ada yang belum tahu marital rap Marital rap itu pemerkosaan dalam pernikahan Emang ya si William tua bangka ini kejam banget George frustasi Ia mabuk berat sampai mengacaukan pesta dansa Waktu berlalu Georgina akhirnya mengandung seorang putra Ia mendapat hak warisan atas keberhasilannya Gray datang Cukup kecewa mendengar kabar baik George yang telah melahirkan putra mahkota Ia seperti tertinggal begitu jauh Perjudian masih menjadi hobi yang digeluti Georgina Bess yang masih setia sebagai sahabat Memanggil Gray untuk mengobati rasa hidup George Malam itu juga Secara diam-diam George dan Gray memadukasih atas nama cinta Hubungan mereka pun terus berlanjut Sampai pada suatu hari Kabar hubungan perselingkuhan George terkuak juga Bahkan ibunya tidak terima putrinya berhubungan dengan pria yang tidak punya status sosial Kali ini William melarang keras Ia mengancam jika George tidak mau meninggalkan Gray Maka ia akan menghancurkan usaha Gray untuk menjadi perdana menteri Dan George tidak akan bisa melihat anak-anaknya lagi Remuk sudah hati Georgina Namun ia tetap teguh George memilih tetap mencintai Gray apapun resikonya Akhirnya William kembali ke London Dan menitipkan beberapa surat yang ditulis anak-anaknya kepada George Kesedihan semakin berlarut-larut George tidak bisa memedung kerinduannya pada anak-anaknya Ia akhirnya kembali ke istana Bertemu putri-putri kesayangannya Menjadi istri William seutuhnya lagi Walaupun sangat pahit menjalani hidup seperti di penjara Suatu malam tiba-tiba Gray datang ke istana Dan mengejak George agar mereka bisa bersama lagi Namun George tidak bisa karena harus merawat anak-anaknya Pada William, George mengumumkan bahwa ia hamil anak Gray Dan seperti biasa, William pasti akan bertindak tegas George kali ini selama masa kehamilan Akan diasingkan ke sebuah desa Sampai ia melahirkan dan bayinya akan diserahkan ke keluarga Gray Sungguh naas sekali nasib ratu ini Beruntungnya, Bess mau menemani dia Waktu kelahiran putranya dengan Gray pun tiba Pihak Gray sudah menunggu untuk penyerahan bayi tersebut Nah ini nih, scenes paling heartbreaking Georgina hancur banget hatinya ketika menyerahkan bayi tersebut Sumpah, aku juga gak kebayang kalau di posisi George Ia emang punya sosisi-sisi keibuan yang sangat kuat Ia rela diasingkan dan mengandung selama sembilan bulan Eh setelah melahirkan, malah bayinya dirawat orang lain Tak lupa, George menamai bayinya Elisa Akhirnya, George kembali ke istana Setelah sekian lama tak bertemu William menampak canggung Ia berharap bisa kembali hidup normal dengan istri yang entah masih dicintai atau tidak itu Lihat deh, menggenggam tangan George aja gak ada romantis-romantisnya sama sekali Oke lanjut Sebuah pesta digelar Semua orang menyebut atas kembalinya The Duchess of Devonshire George kembali bertemu Gray Keduanya cukup canggung Apalagi setelah Gray memberitahu bahwa ia sudah bertunangan dengan wanita lain Di akhir film, dijelaskan Georgina menjadi wanita paling terkenal di masanya Ia bersama William dan Bess tinggal bersama sampai dirinya wafat Serta Bess akhirnya dijadikan istri sah dan menjadi Duchess of Devonshire Budaya patriarki dalam masyarakat Eropa memang terasa sangat mencekik bagi perempuan-perempuan pada zamannya Bahkan seorang Duchess yang memiliki privilege yang besar pun tidak bisa hidup bahagia Intinya mah, aku kasian banget sama si George Dia cuma bisa tunduk dan patuh Si tua bangka William itu cuma nganggep Georgina sebagai mesin reproduksi anak laki-laki doang Kan jadi ikutan kesel ya gak guys? Tapi film ini cukup memanjakan penonton dengan pemandangan Eropa yang indah dengan budaya-budayanya yang elegan Rekam menedep banget deh buat ditonton Oke itu dulu rangkum film dari aku ya Terima kasih sudah menonton Nantikan film lainnya ya Assalamualaikum Terima kasih sudah menonton